Yang lebih parah, bakhil terhadap diri sendiri. Yang lebih parah, bakhil terhadap diri sendiri. Mau apa-apa dia perhitungan, sampai dia pelit sama dirinya sendiri, bakhil yang paling parah. Sampai kata al-imam ibn Qudama rahimahullah ta'ala, Wa asyaddu darujatil bukhul, dan derajat kebakilan yang paling parah, An-yabhul insan ala nafsihi, ma'al hajah. Dia pelit terhadap dirinya sendiri, padahal dia membutuhkan. Betapa banyak orang yang pelit, dia tahan hartanya, dia sakit, dia tidak mau berobat, karena takut hartanya habis. Dia ingin sesuatu, tidak jadi. Kenapa? Karena bakhil. Punya duit, pergi ke Saudi, mau beli sesuatu, dia kuruskan dulu. Berapa kalau rupiah? Waduh, tidak jadi. Padahal duit terbanyak. Akhirnya dia haji dengan setengah mati, dia umrah dengan setengah mati. Takut duitnya habis. Seandainya dia tidak punya duit, tidak apa-apa. Tapi kalau dia pelit sama dirinya sendiri, dia yang menderita. Mau makan enak, tidak jadi. Mau jalan-jalan, tidak jadi. Semuanya dia hitung. Waduh, habisin duit. Duit berlimpah-limpah, tidak mau cari pesawat yang paling murah. Padahal dia punya duit. Semua dia cari yang paling murah. Ini orang seperti ini, orang yang sangat menderita. Yang kata para ulama, Ya'ishu Aishal Fuqara wa Yuhasabu Hisabal Agniya. Orang pelit seperti ini, hidupnya di dunia seperti orang miskin, hisapnya di akhirat seperti orang gaya. Menderita atau tidak? Menderita. Hidup di dunia seperti orang miskin, hisapnya hisap orang gaya. Sampai jumpa. Dan sama ada kata minammen w jalani. Yang Decemberh last ma alas. Yang wymusah ayam, ewa show mama di dunia seperti thatan in all P ayamu bum. Apisah ayam uang com 있는데 pun-tut в luar hyalur jaham.